Sangat menyedihkan, ternyata pembela pembangunan IKN ini tidak diundang saat upacara 17 Agustus kemarin. Kami masyarakat daya, marah! Meledak! Pak Mupidi, apakah Panglima Jilah diundang? Sudah, tapi belum. Au! Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya cukup daya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Tidak boleh ada lagi yang menggang, yang menghina presiden. Who are you? Presiden itu adalah simbol negara. Koblak! Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Simbol negara menurut undang-undang bendera bahasa itu hanya bendera bahasa dan lambang negara. Au! Halo kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Momentum kemerdekaan sepertinya tidak syarat dengan pengakuan rakyat atas keberhasilan politik republik ini. Entah ada psikologi publik yang diam-diam sebetulnya tidak mengakui keadaan politik di Indonesia, atau memang muncul keengganan masyarakat terhadap percakapan politik. Hal ini tidak mengherankan karena demuruh kemerdekaan yang terjadi di media sosial dan realitas masyarakat tidak ada kesan patriotisme dalam hal politik. Dan gerak-gerik masyarakat dalam perayaan kemerdekaan juga dimeriahkan hanya pada aspek-aspek kesenangan saja, tidak pada aspek yang lebih reflektif kebangsaan. Terlebih, momentum kemerdekaan ini sebelum-sebelumnya diramaikan dengan banyak kebijakan yang tidak memuaskan bagi masyarakat. Mulai dari Pilpres dan MK, penetapan pemotongan iuran tapera, dan kebijakan kenaikan tarif pajak hingga 12%, sampai berita kebengkakan anggaran untuk upacara kemerdekaan istana di IKN. Agak-agaknya hal-hal ini yang membuat masyarakat tidak terlalu bergiroh menjadikan momentum kemerdekaan sebagai upaya reflektif seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap maju tentang bagaimana Indonesia ke depan. Apakah dugaan ini kawan-kawan sepakati? Setidaknya, seribu unit mobil disewa Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek untuk persiapan perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Kalimantan Timur, Kamun Kiswanto. Kami coba refleksikan tahun ini memang sepertinya akan kental dengan banyak momentum politik. Kenapa tidak? Pada tahun ini terjadi pemilu dan akan ada pilgada di bulan November. Seperti kita tahu bahwa momentum politik roadshow-nya panjang sekali. Bahkan kalau bisa setiap detik bagi para praktisi politik untuk menuju hari H pemilu, penataan calon dan framing issue harus terus-menerus bernuansa politik. Hal ini tentu panjang sekali waktunya dan berpotensi memuakan bagi masyarakat karena terpaksa harus terpapar terus-menerus informasi politik. Konsekuensinya bagi masyarakat bisa memuakan tetapi bisa melekat secara tidak sadar. Mungkin memang dampak itulah yang diinginkan dalam politik bagi para pelaku praktisi politik. Lihat saja bagaimana pasca Pilpres Konstelasi Politik berkembang begitu cepat isunya. Mulai dari rencana koalisi pemerintahan Prabowo-Subianto yang belum jelas. Upaya penjagaan Anies Baswedan untuk maju dalam pilkada karena koalisi Amin mulai bergeser ke Kim yang mana kubunya Prabowo. Dan perang Jokowi dengan PDIP hingga kebijakan-kebijakan pemerintah di sisa masa kekuasaannya yang menimbulkan banyak keriuhan publik. Kawan-kawan tentu tahu bagaimana hal-hal itu dipaparkan ke kawan-kawan setiap hari di media sosial. Pertanyaan kami, muak apa tidak kawan-kawan dengan informasi tersebut? Kita bisa asumsikan secara umum masyarakat juga merasakan hal yang sama seperti yang kawan-kawan rasakan. Lagian begini, melihat situasi politik sekarang, setiap subjek dalam politik bisa kita salahkan pun juga rakyat sendiri. Kalau boleh jujur, di mana sekarang rakyat yang tidak mengharapkan sesuatu dari politik praktis? Minimal mengharapkan uang sebagai alasan mereka untuk memilih atau dalam bahasa mudahnya manipolitik. Manipolitik menjadi sebab lingkaran setan di mana harusnya hak rakyat yang diperoleh bisa maksimal tetapi akhirnya menjadi minimal. Kita tahu bahwa hasil survei mengatakan tingkat penerimaan masyarakat Indonesia dalam pilkada di hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia adalah di atas 60%. Artinya, uang menjadi syarat primer dalam menentukan si calon untuk jadi anggota dewan atau tidak. Dan kami kira itu faktual juga terjadi di daerah kawan-kawan semua. Semisal yang kami sadari, tipologi pemilih dari masyarakat Indonesia, kalau seorang calon anggota dewan terlalu banyak bicara ide dan gagasan, ini tidak begitu laku di masyarakat. Untuk memilih dirinya jika tidak ada uangnya. Di sisi lain, tidak bicara ide, tapi hanya menitipkan uang lewat tim ke calon pemilih juga belum tentu menang. Banyak turun ke masyarakat di masa kampanye, tapi di hari H tidak ada uangnya juga banyak yang belum tentu jadi. Artinya si calon dituntut harus intens bersilaturahmi dengan calon pemilih lalu berbicara ide, memberikan sesuatu ke masyarakat saat turun kampanye, dan di hari H pemilihan masih juga harus memberikan uang atau manipolitik. Bayangkan itu adalah kos politik yang sangat besar, dan itu yang dialami oleh semua calon anggota dewan saat ingin bertarung di politik, bahkan dengan biaya yang besar itu pun juga banyak yang kalah. Akhirnya logis, jika anggota dewan yang jadi setelah itu, salah satu motif utama mereka adalah mengembalikan modal politik lewat hak-hak masyarakat yang diotorisasi oleh anggota dewan tersebut. Mulai dari bantuan sosial, dana pokok-pokok pikiran masyarakat atau juga jaringan masyarakat, yang dari semua program itu mengalami pemangkasan dan praktek manipulasi sebelum tiba di masyarakat. Kan itu faktanya yang terjadi. Lalu setelah itu, masyarakat berteriak bahwa mereka tidak pernah merasakan manfaat dari anggota dewan ini atau itu. Ya akhirnya wajar, karena hak dia sengaja diberikan untuk ditabung anggarannya oleh si anggota dewan, guna diberikan nanti pada saat hari H pemilu selanjutnya. Kenapa ini dilakukan? Kan itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Ya karena si anggota dewan tahu, banyak contoh di mana di hari H dia tidak memberikan uang, akhirnya masyarakat tidak memilih, dan masyarakat cenderung memilih calon yang memberikan uang besar ke mereka. Contoh di atas ini terjadi secara umum sepertinya di Indonesia. Lantas pada saat kita menyadari ini, kita mau apa? Jadi, dari situ kita coba pelan-pelan sadari, penyumbang masalah di Republik ini bagi kami fair karena sistem, karena aktor, dan karena masyarakat juga. Ini menjadi lingkaran setan yang menghambat kemajuan politik di Republik ini. Semoga semangat kolektif ke depan mengarah pada kesadaran yang lebih masif tentang bangsa ini, bahwa tidak boleh terhenti derajatnya karena ulah-ulah sesaat dalam politik. Bangsa ini harus melakukan akselerasi besar, dengan cara yang transparan, serta dapat persetujuan akal sehat publik. Jadi, gimana menurut kawan-kawan? Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!